Intro Anda masih bersama kami di panggung politik Mas Abra tadi kita singgung 3 faktor yang faktor berikutnya adalah soal pertanian dan juga peneraganan dan industri bisa dilihatkan Mas? kenapa mungkin 2 sektor ini saya ingin fokuskan karena memang di sektor pertanian dan perdagangan ini adalah ada tumpuan tenaga kerja kita jadi 50% lebih tenaga kerja kita memang kan masih fokus di pertanian terutama di PDSAN mengapa pada akhirnya kita juga menganggap penting pertaniannya perlu dibenahi karena memang pada akhirnya akan menyangkut kesejahteraan pertanian itu sendiri kalau kita lihat kontribusi pertanian dan industri itu sekitar 30% 30% terhadap PDB tetapi kinerja pertumbuhannya di bawah 5% kalau pertanian itu 2% sumbangan pertumbuhannya ya? pertumbuhannya ya nah ini memang perlu di terus di boost karena memang mereka pertanian dan industri ini punya masing-masing persoalan misalkan kita fokus ke pertanian bagaimana pertanian ini adalah bagaimana melakukan peningkatan teknologi karena yang terjadi saat ini adalah petani sekarang ini masih melakukan apa namanya tradisional tradisional approach beda dengan petani-petani didengar baju yang relatif sebenarnya sudah otomatisasi menggunakan beberapa bukankah di satu sisi akan mengurangi tenaga kerja? betul, nah itulah tadi kesiapan karena sektor pertanian sudah bisa dibilang sudah kontribusinya dan kinerginya rendah memang harus berani kita shifting tenaga kerja kita di sektor pertanian harus sebagian kita transformasi ke sektor-sektor lain industri? di industri dan beberapa di sektor informasi dan komunikasi perdagangan di sektor pariwisata ini sebenarnya ada sektor-sektor potensial lain yang mau saya bahas juga pariwisata di bidang pertanian? pariwisata di bidang pertanian misalkan agrobisnis, 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 agroindustri itu dikaitkan pertanian itu sangat relevan jadi tadi pertanian bagaimana kita juga bisa mendorong produktifitas pertanian sisi lain juga kita bisa melakukan ekspansi artinya ekspor nah pertanian kita kan selama ini masih sangat mengandalkan di sektor perkebunan sawit misalnya salah satunya nah kita juga bagaimana pertanian itu kita sinkronisasikan dengan industri makanya kita sebut agroindustri bagaimana hasil-hasil pertanian kita memang pada akhirnya akan diolah dan itu akan menciptakan nilai tambah yang sangat besar menjadi hasil penindustrian yang kedua sektor industri nah industri ini juga crucial karena memang kita kita pahami bahwa industri kita memang sebagian besar komponen bahan bakunya kita masih mengandalkan impor ini juga dilema satu sisi industri kita ingin tingkatkan tetapi itu punya implikasi impor bahan baku besar karena 80% bahan bakunya masih impor nah bagaimana industri ini kedepannya adalah hilirisasi bagaimana industri ini tidak perlu lagi ada impor substitution jadi tidak perlu lagi mengandalkan dari bahan baku dari impor tapi kita sudah bisa mandiri jadi bisa melakukan hilirisasi di kebutuhan industri itu mungkin tantangan dan itu perlu investasi makanya tadi ada kaitan kenapa keinvestasi harus kita tumbuhkan karena agar industri kita bisa lebih berdaya saing dan kemudian sektor lain yang saya pikir relevan ini diisi oleh anak-anak muda adalah sektor pariwisata dan informasi dan komunikasi sektor informasi komunikasi kalau kita lihat data BPS dari bulan 1 kemarin tumbuh 9% pertumbuhan PDB 5% informasi informatikal 9% itu termasuk digitalisasi iya termasuk digital artinya memang sektor ini sangat potensial sekali memang dalam kontribusinya kecil cuman pertumbuhannya sangat tinggi ketika kita bisa menangkap sektor ini sangat potensial didorong lagi kemudian juga disebarluaskan ke wilayah-wilayah lain artinya juga pemerintah bisa bukan hanya terpusat di kota-kota besar di Jakarta misalnya itu akan lebih besar lagi kemudian yang kedua adalah sektor pariwisata tantangan kita pariwisata kita banyak destinasi tapi dari sisi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kita relatif masih sedikit kita cuman 15 juta targetnya 20 juta padahal negara-negara sekawasan ASEAN Thailand, Malaysia itu sudah 25-30 juta kunjungan per tahun dan itu perlu ada apa namanya sinkronisasi juga dengan ekonomi digital tadi bagaimana juga bagaimana kita bisa memasarkan dengan teknologi yang sudah modern ini kemudian juga ya sekarang kan istilahnya kalau bahasa anak muda laser ekonomi ekonomi yang sifatnya kita rekreasi jadi anak muda ini kalau weekend kita kan relatif jalan bukan shopping lagi tapi bagaimana experience based ya kan traveloka makanya kita ada booming traveloka terus kemudian juga gojek grab semua itu kan basisnya adalah laser ekonomi jadi kita mengoptimakan ekonomi-ekonomi yang inovatif dan kreatif tadi di sektor-sektor yang memang punya keandalan salah satunya pariwisata bukankah di satu sisi menjadi ekonomi biaya tinggi dengan konsumerisme? ya karena memang faktanya 55% ekonomi kita konsumsi tadi saya bilang kan ekonomi kita disumbang oleh konsumsi masyarakat 55% memang bagi sebagian negara termasuk Indonesia memang kita mengandalkan konsumsi artinya ekonomi kita akan tumbuh jika memang masyarakat semakin banyak konsumsi tapi memang konsumsi juga didukung oleh sisi produksi produktivitas bagaimana masyarakat juga memiliki kemampuan daya beli dengan mereka memang bekerja nah itulah kita memang harus mendorong dua hal itu sisi produksi dan sisi konsumsi apalagi kalau kita melihat bagaimana sisi konsumsi itu apabila kita terapkan untuk di luar betul gak? betul jadi bagaimana orang dari luar Indonesia bisa konsumsi di dalam Indonesia sendiri betul itulah makanya juga challenge untuk pemerintah kan tadi masalah konsumsi adalah masalah kita meningkatkan cadangan devisa karena kan pariwisata tadi punya prospek untuk meningkatkan devisa berapa mas? untuk sektor-sektor yang sifatnya non industri oke pariwisata itu kan juga cukup besar saya angkanya apa namanya lu gak tau persis cuman pariwisata itu bisa menutupi sekarang ini kita mengalami defisit transaksi berjalan berjalan dan salah satu sektor yang bisa menutup defisit itu adalah sektor pariwisata karena kan tadi selain jumlah wisman mancanegaranya kita masih belum maksimal kemudian juga ada beberapa indikator misalkan berapa hari mereka stay di Indonesia betul berapa hari mereka menginap berapa uang yang dibelanjakan itu juga ada kurang itu ada data yang membandingkan mengkomparasi kinerja pariwisata di beberapa negara dan Indonesia relatif memang masih perlu diperbaiki artinya kan memang tadi bagaimana kita di sektor pariwisata itu bisa mendorong wisatawan mancanegara juga untuk spend artinya bagaimana produk-produk UMKM itu bisa menarik mereka untuk beli bahkan sebetulnya potensinya adalah bukan hanya mereka beli di destinasi wisata ketika mereka bawa dan keluarga mereka lingkungan mereka tertarik kita melakukan ekspansi ekspor itu juga jadi bagaimana kita bisa menciptakan produk-produk UMKM kita semenarik mungkin karena itu akan punya potensi kita melakukan ekspor ke negara-negara si wisatawan mancanegara tadi oke jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita tingkatkan pada bidang ekonomi di kabinet berikutnya dan siapa saja yang akan menduduki itu apa aja akselerasi program yang bisa diwujudkan ke situ kita akan bahas di sesi yang terakhir baiklah pemirsa kami akan kembali tentunya di sesi terakhir dialog kita pada malam hari ini tentunya setelah pesan-pesan berikut ini